Terima kasih. Terima kasih. Hari libur, weekend, rami ya mas ya? Rami sih ya. Orang banyak ke camp gitu. Terus, disini bagi sobat musata yang mau ke Gunung Kabah tapi malah trekking, bisa gunain fasilitas yang baru? Ya, itu bisa pakai jasa ojek. Nama ojeknya Sunrise Adventure. Selamat menikmati. Nah, ini mas Adi udah sampe nih di kawah matinya ya? Iya. Kalau mau turun ke bawah itu bisa sebenarnya. Ini mengecilkan risiko. Jadi kita bisa menanggi ya. Ini kita lihatnya pas udah di bawah. Bisa lihat ya mas? Terjauh ya? Terjauh ya? Terjauh. Untuk turun ke bawah kawah hidup itu bisa ya mas? Bisa. Nah, jadi nanti kita putar ke sebelah kiri ke Gunung Kajar. Jadi baru kawah mati baru naik lagi ke kawah hidup. Nah, kebetulan nih ada Bapak Erizal juga ngikutin aktivitas kita. Jadi gimana Pak perasaan Bapak? Serapa lama Bapak terakhir? Di Alhamdulillah pagi ini kita sampai di Pucak, Kutkabah nih. Iya. Saya terakhir ke sini tahun 92. Wow, udah lama udah 30 tahun yang lalu. Itu memang jalan-jalan belum ada ya. Kita dari bawah jalan kakinya. Jadi trekking ya. Kalau ini kan tadi kita udah pake ojek. Udah ada disiapin ojek. Yang namanya tadi Sunrise Adventure. Bukit Kabasan ini luar biasa ya. Keindahannya ada kawah hidupnya, ada kawah mati. Ini tidak ketinggalan ya. Tidak ada calah indahnya dengan gunung-gunung tempat lain. Di provinsi lain. Kita sudah juga ke tempat-tempat lain. Dan kita melihat gunung Kabah ini luar biasa. Kawah hidup ini jarang yang kita lihat yang sampai seperti ini. Mudah-mudahan ini dapat mereformasikan kepada masyarakat Mengkulu, masyarakat provinsi-provinsi lain. Ayo berkunjung ke Kabupaten Kejang Lebong, Provinsi Bekulu, melihat objek wisata yang ada di provinsi Mengkulu. Oke. Ini juga Bukit Kabah udah banyak perubahan ya Pak? Dari sebelum-sebelumnya yang Bapak kunjungin di awal. Dan yang paling penting kan sudah ada alat transportasi. Kalau dulu kita kesini, itu setengah hari jalan-jalan. Ini dengan adanya Joko. Ojek Padiman, waktu 30 menit ya. Di sini ada paket wisatanya apa aja nih Mas? Boleh dijelasin? Oke. Dari Kok Darwis kita keluarin 2 paket. Yaitu nama paket yang kita beri nama Sunrise Venture. Paket ini kita buat jadi 2 paket. Yang full service dengan yang non-full service. Kalau full service-nya apa aja? Jadi kalau untuk full service, nanti pengunjung dengan budget 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah. Per orang. Ada nomor per orang. Jadi mungkin nanti bisa dapet bikin wisata, lojik wisata, homestay termasuk makan minumnya. Sarapannya ya? Sarapannya. Dan nanti setelah pulang, mereka dapet bingkisan rupiah souvenir dari Bidikabah. Oke. Kalau satu lagi paketnya? Yang non-full service, nanti pengunjung juga dapet sama homestay, tiket wisata, guide, porter, souvenirnya juga dapet. Itu budgetnya berapa? Itu budgetnya 200 ribu per orang. Minimal 4 orang. Oke. Nah, jadi Sobat Wisata itu paket yang disediain di sini. Untuk Sobat Wisata yang mau berkunjung, boleh langsung untuk menghubungi kontak langsungnya ke mana? Bisa di IG. Oh, ada IG-nya apa tuh mas? Nama IG-nya? Bukit Kabah, Gunung Kabah, Sobat Wisata. Nah, jadi itu Sobat Wisata ada paket yang udah dijelaskan oleh masanya. Tetap ikutin keseruan kami di BTI Jalan-Jalan. Nikmatin keindahan alam. Natural Benggulu. Terima kasih telah menonton! Ini ada belerang. Jadi, cara bedain belerang yang asli dengan yang bukan itu cukup dibakar. Kita sebentar lagi akan sampai di Kawah Jujib Sabah. Kita sampai di Kawah Jujib Sabah. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! Aku juga menonton! PEMBICARA 1 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 jadi kita sebentar lagi akan sampai di kawah hidupnya Bukit Kaba di sini ada belerang yang asli dari sumber air panas di kawah Bukit Kaba Saksikan terus jalan-jalan Ini memang prepare mulai dari plastik bang ya Terus mulai dari tempat pakaian, sepatunya, sempit, segala macam Tidak satu orang pasti bisa rescue Karena memang ini namanya main amal Terus nama-namanya salut buat teman-teman dari 10 rib Mereka udah nyatu dengan kawah Mereka rasa memilikinya tinggi Jadi jangan lupa kalau buat perusahaan yang kayak gini Ini sangat indah ya Jadi jangan sayang untuk dirusak Sama plastik Jangan digurangin Terus gak ada panarism ya Terus Gak ada yang bisa orang yang ngintain Jadi ini cuma Tuhan yang digurangin Jadi jangan-jangan dirusak ya Karena para pendaki itu Luar biasa Luar biasa Yang belum punya Destinasi internasional ini Mungkin memang gak banyak orang yang bisa dikemadin ini Yang bisa mensyukuri ini Tapi Jadi salah satu orang yang mensyukuri ciptaan Tuhan kayak gini Luar biasa cipman Ini Kalau belum kekabar Belum ke sini Menjadi anak kuku dulu Kalau gak Tending ke begitan dulu Ikut bumi Luar ini Ini yang bikin Sembar urut Subur Jadi Sobat wisata Dari pagi kita udah Kita menuju ke atas Bersama Tim Sunrise Adventure Terus Kita naik Tangga Seribu Terus Melihat Kawah hidup Menuruni Pagar Shatur Dan sampai Melihat kawah mati Dengan view Bukit Gajah Bukit Gajah Bukit Gajah Kita di Bukit Gajah Sedang kolaborasi bersama Dinas Pariwisata Provinsi Bungkulu Kita eksplor Pariwisata Bungkulu Dan kita juga sering Eee 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 E Mas kita pamit dulu ya Terima kasih udah diizinin Nginep di homestay bintang ya Terus udah diajak keliling-keliling Next trip selanjutnya ntar kita bakal Insya Allah main lagi disini ya Sebelumnya kita pamit Dan ini ada sedikit Supenir dari kami Ini dapat Supenir Sumatra Mountain Bukit Kaba 1953 MDPL Oke terima kasih banyak ya mas Bye bye